I believe you'll be somebody I'm gonna call one Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kamarudin Asis dari Pela Kita.id Atau Pela Kita.ha Saya diperkenalkan ke teman-teman Ke teman-teman Nama lengkap, profesi Dan bagaimana ceritanya sampai bisa ada kegiatan seperti ini Dan siapa di baliknya? Saya ceritakan Saya Aisyah Rahman Saat ini saya dosen asintek tubuh di Rumahasar Tapi Alhamdulillah dapat kesempatan Untuk melanjutkan sekolah di Insas Rasbuk Perancis Dan sejak 2020 itu Banyak berkenalan dengan Biaspora Indonesia di Strasbourg Salah satunya ini Mbak Rosi Nah, jadi itu singkat cerita Kami bersahabat atap Berkawan dari sejak 2020 itu Mbak Rosi ini ternyata Di tengah kesehariannya menjadi Dia punya salon Oh, ada salon ya Iya Di tengah kesehariannya aktivitas dengan salon ini itu Ternyata Mbak Rosi pelukis Jadi Mbak Rosi selama beberapa puluh tahun Beliau itu sudah 23 tahun di Strasbourg Itu sudah 11 tahun ini Secara reguler diundang untuk mengadakan kamera Oh, ikut teknik Arsitektur Unas ya Angkatan 95 Ini apa nih? Kalau dilihat ini, kalau bahasanya Rosi itu apa dia? Natural ya Natural Oke Jadi semua lukisan Mbak Rosi itu bercerita tentang alam Bercerita tentang bagaimana penghargaan kita ya Kepada lingkungan Kemudian bagaimana alam itu begitu indah Begitu kaya dengan pesonanya Begitu ada kekuatan majis gitu Iya Yang kadang-kadang keemusia itu terasa Ketika melihat sesuatu bentang alam Misalnya kita lihat Kita lihat Kalau kita lihat yang lukisan yang tadi dibuka secara simbolis Yang pertama ya Yang pertama itu dibuka secara simbolis tadi sama Pak Kadis Itu lukisan pemandangan gunung Dan itu apa ya Menurut saya tuh kekuatan sebuah lukisan itu Kadang-kadang memang yang bisa membuat gitu kan Iya, menghantar kemana gitu ya Tadi Pak Muhammad Rumi yang buka Iya Oh, oke Kemudian yang menarik juga dari lukisan-lukisan Mbak Rosi ini Mbak Rosi melukis dengan jari tangan, Kak Melukis dengan jari tangan Iya, jadi tidak menggunakan kuas Tapi hanya dengan satu jari Jadi ini Jari Satu jari Oke Itu kemudian beliau juga tidak sketsa Tidak ada sketsa sama sekali sebelumnya Jadi ini lukisan tanpa Tidak ada patronnya Jadi begitu ada inspirasi Ada waktu untuk dikerjakan Ada mood Tiba-tiba jadi saja Dan ini bisa macam-macam Jadi ini ada beberapa yang lukisan dengan cat minyak Ada yang beberapa lukisan dengan cat akrilik Cat minyak, akrilik Oke Di pertama kali yang saya lihat ada juga yang cat air Tapi beliau jarang menggunakan Karena tidak terlalu luar Iya, iya, iya Ada berapa koleksinya ini? Ada di sini Yang kita peragakan di sini 89 89 Itu overall dia produksi Itu masih ada yang lain lagi Masih ada yang lain Masih ada yang lain Sudah banyak yang terjual Sudah banyak yang terjual Ini kalau misalnya membawa dari Strasbrook itu Kemudian dibawa ke Indonesia Kan pasti berbiaya tidak murah ini juga kan Itu gimana ceritanya? Ada dukungan dari mana gitu? Iya, jadi sudah 10 bulan ini Kami mengusahakan ke berbagai pihak Untuk menjalin kerjasama ya Karena ini kan kami menawarkan kerjasama Tapi sampai bulan 5 Itu belum ada yang respon secara serius Bahkan tempat pun kadang-kadang ada yang Kayak pingpung-tingpung saya gitu Jadi, aduh ini sampai sekarang Sementara kegiatan kan Kita tidak bisa dadak-dadakan Iya, iya Saya kebetulan Bersahabat akrab juga dengan Pak Hartono Iya, iya, iya Pak Hartono beberapa kali Dan ke Strasbu Kemudian juga Jadi kami seperti keluarga dengan Mbak Rosi Betul, jadi saya tanya Ayah bagaimana ini Mbak Rosi sudah bulan 5 Tapi belum ada sponsor Coba kalkulasi berapa kira-kira Jadi kita kalkulasi Ya, se-empet-empetnya So, it means coming from your pocket? Yes Oh, oke, oke, clear Tapi ada dinas tadi, berarti Mestinya juga ada semacam ini ya Kami disumbangkan tarian tadi Pertama terkendala waktu kan Sampai bulan 5 kami mencari Belum ada Jadi ketika kami mencari gedung dan lain-lain Sebagainya sudah terbatas yang bisa untuk ini Oh, oke Ya, salah satu kendalanya itu adalah Pengiriman ternyata Tidak berjalan lancar Seperti yang kita perkirakan Iya, iya, iya Karena sebenarnya Launchingnya ini pertama di Bali kan Sudah di Bali? Seharusnya Tanggal 11 Juli Oke, oke Setelah dari Bali baru ke Makassar Setelah dari Makassar baru ke Banyuwangi Setelah Banyuwangi kita penutupan rencananya di Jakarta Wai, Banyuwangi, wai, Bali Jadi pertama, Bali, Mbak Rosy itu Kebetulan ibunya orang Bali Oke Bapaknya orang Banyuwangi Oke, oke Oke, oke Ini apa untuk menghargai leluhur ya Iya Gitu juga Jadi Tunggu, saya tadi belum tahu Itu waktu di Strasbu itu Kemudian Memang dekat rumah itu Bagaimana ya tadi? Iya, Strasbu itu kota kecil ya Kota kecil Seperti apa ya Kalau saya gambarkan Strasbu itu Barangkali seperti Maros Oh Iya Tidak lebih besar dari Maros Begitu Tapi Jadi untuk Apa Karena transport juga Gampang Kita bisa ketemu setiap saat Jadi ya Kita kadang-kadang dinner Sama-sama Atau jalan kemana Sama-sama